Halo teman-teman, selamat datang balik di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Restoran Titan kedua ya, jadi ada upgrade terbaru guys yaitu Halloween dan kebetulan gue udah beli ya, ini kalian harus beli kalau gak salah ke 15 diamond atau berapa gitu tapi gak apa-apa kok gampang ngumpulin diamondnya, kenapa gampang? karena kalian akan dapet diamond tuh kalau kalian ngumpulin ini nih, yang bentuknya kayak permen-permen nih dapet 1 diamond kan? ternyata gak cuma event yang kayak ngumpulin permen-permen tadi aja ya ternyata kalau kalian udah beli ini, kalian akan dapet 10 furniture items, kalian bisa beli ada 1 music pack, ini gratis, gue udah dapet, dan ada 4 customer characters ya jadi customer kalian ntar ada yang pake baju-baju Halloween, sama kita dapet makanan, makanannya yang ini nih dapet pumpkin pie, candy apple, sama roasted marshmallow, wah lumayan kan? kalian beli 15 diamond, kalian dapet menu, lalu dapet pelanggan yang pake baju Halloween kayak gimana contohnya, ini nih nih yang kayak vampir-vampir nih, nah ini ada yang pake-pake topi begini juga nih dan ada yang pake tanduk-tanduk tuh, lalu kalian dapet furniture, furniture kalian mesti beli tapi ya nih furniturenya belinya di sini nih, kan kalau biasa furniture belinya di IKEA kan ya ini belinya aneh, belinya di music store, nah ini dia nih, beli, liat gak? serem ya, kita mau beli yang mana dulu ya guys ya, dan sekarang beli gue udah lumayan banyak, 8 ribu sebenernya gue udah bisa nih upgrade untuk second floor ya, tapi nanti dulu deh, kita mau dandanin dulu gue pengen beli-beli, full return buat Halloween, lalu kita akan dekorasiin restoran kita jadi kita akan beli ini si Mr. Egg ya, ini bentuknya kenapa miring begini ya ada di sini ada laba-laba juga nih, gue pin beli nih, 5 deh, sama ini nih jaring-jaring laba-labanya juga nih nah, kalau udah kita beli hantu guys, sama ini nih, kursi, biar keliatannya tuh kayak Halloween banget gitu sama skeleton griffnya satu aja cukup, ini nih belum nih, scarecrow, buat takut-takutin apa tau pelanggan kali jangan dong, ntar pelanggan gue ngering dateng, kayaknya cukup ya guys ya, udah cukup banyak ya so, let's go, kita akan dandanin dulu ya, nanti kalau kita uangnya cukup, kita akan bikin second floor sekalian ya mana second floor, nah ini dia, kita akan upgrade untuk second floor-nya ya, biar mantep gitu nah tuh muncul lagi kan tuh, permen-permennya, kita beli lagi aja aduh, 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 kalian ngumpulin, jangan pake mobil lagi sih jangan kaki, soalnya dia diket-deket pohon gini nih, susah nih gila, restoran orang di dua tingkat, tugas kalian lihat tenang-tenang, kita akan kayak gitu juga ntar ya kita akan dateng ke restoran kita yang baru ya dan by the way, gue udah sedikit-sedikit renovasi sih biar lebih keren sedikit nih ya kalian lihat dalemnya tuh ini sekarang udah makanannya banyak banget tuh satu tempat gini, bisa lima nih berarti bisa berapa tuh, lima, 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 lima mantep gak dan ini, gue akan injek-injek makanan kalian semua kita akan langsung aja dekorasi jadi ada creepy chair eh tunggu, sebelum creepy chair, gue mau naruh yang A dulu ya kita gak bisa taruh disini guys, gue mau naruh disini mau naruh depan pintu masuk tepat gitu loh wah, yaudah nih disini aja oh my god, jangan bilang nih gak bisa taruh di luar jangan bilang, barang-barang ini semua gak bisa taruh luar kita store dulu, kita akan taruh ini disini nah dan ada scarecrow ya ini gak bisa taruh di luar gak bisa taruh di luar gak ya please dong, bisa taruh luar dong aduh gak bisa taruh di luar guys aneh kan masa scarecrow gini yang di dalam gue kira kan bisa di luar gitu kan, biar keren gak bisa ya, yaudah deh mau gak mau kita harus taruh ini disini ada kuburan bedakang disini ya ada kuburan dalam restoran gue guys sama spooky lamp nah, taruh disini aja biar cakep disini juga boleh nih ada spooky lamp di dalam kitchen, kitchen boleh dong, taruh disini hantu guys, jangan lupa kalian harus taruh hantunya buat nak-nak teman keranggan ini loh yaudah deh, abis di sebelah kuburan terus ada hantu ya dan untuk pumpkin, gue gak tau kita mau taruh mana ya di tempat VIP dong, gak bisa gak ada sama sekali nah gue lupa guys, kita punya tempat VIP kita taruh hantu tempat VIP nih untuk menjaga mereka ya menjaga apa, coba menjaga kita akan taruh pangkin lalu spider-spider ya kita taruh laba-laba ini disini juga ada kita kasih spider lagi ya takut-takutin pelanggan kita disini-sini spider-spider disini lagi ada di tempat masaknya juga tapi jangan nanti dikira kotor ya kalau tempat masaknya ada laba-laba hahaha untuk scarecrow mungkin gue akan taruh di pojok sini ya nah, ini creepy chair kita gak tau motor mana ya creepy chair ini ya oh, ini bisa dipakai buat bangku guys ternyata oh, bisa dipakai buat bangku kalau gitu kita nanti kita bikin meja deh disini ya meja untuk orang makan ya dan kita pakai bangku yang tadi nanti kita harus belanja lagi teman-teman kita lihat dulu gimana jadinya restoran Halloween kita wow kayak gak ada bedanya ya oh, ini di belakang gak kelihatan-gak kelihatan ada hantu ada lah kuburan disini sebelum kita bikin second floor gue pengen bikin yang meja-meja itu dulu ya kita akan ke IKEA untuk beli mejanya ada gak ya meja khusus Halloween gitu hmm, mungkin kita mencoba cari yang cocok ya meja khusus untuk Halloween kayak gimana bagaimana kalau kita pakai meja yang ini ya kayaknya cocok nih warnanya ini sama coklat nah, cocok sekarang kita tinggal beli creepy chair-nya nah, itu ada permen-permen lagi ambil ini satu bisa diambil gak sih kalau naik mobil? ah, gue belum berani gak sih? oh, bisa guys bisa-bisa tapi kalian harus kenain ke orang kalian ya kalau enggak, gak bisa nih ya ampun ngumpulin permen ya tapi gak apa-apa deh dapet diamond gratis diamond bisa dipakai buat ngebust happiness soalnya masalahnya gue gak bisa nambah chef lagi guys kalian lihat nih tuh gue mesti punya game pass untuk nambahin chef well, hello teman-teman hello selamat datang selamat datang duitnya cepat banget guys sekarang karena udah banyak banget orangnya datang ya jadi ayo kita langsung aja dekorasiin kita masukin square table dulu satu dua tiga empat ada lima ya kita kasih creepy chair ya ampun ini apa sih makannya begini lucu banget coba duduknya gimana lewatnya ya moga-moga mereka bisa ya ini di belakang gimana masuknya ya bisa gak ya mudah-mudahan bisa ya sempit banget guys gue sampe gak bisa lewat gimana nih restoran gue kita mesti gak upgrade ke second floor sepertinya ya oke teman-teman kita sudah berhasil ngedandanin restoran kita dengan tema Halloween ya walaupun sedikit banget sih gak banyak-banyak banget oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka video ini berikan like jika kalian tidak suka dislike juga tidak apa-apa dan kemungkinan di video selanjutnya gue akan upgrade second floor karena duitnya udah ada tapi gue bikinnya di video selanjutnya aja karena video ini durasinya terlalu lama oke so sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton